Menjadi mahasiswa di Universitas Hamzanwadi tentu memiliki kebanggaan tersendiri karena bisa kuliah sambil nyantri. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selama menjadi mahasiswa, tetapi ditambah dengan ilmu agama. Saat memutuskan untuk kuliah bukan hal yang mudah bagi saya, terlebih lagi dengan kondisi finansial orang tua yang tak serba ada. Kodarullah, bapak saya terkena struk saat saya masih di bangku SMA, dan ibu saya ibu rumah tangga biasa. Oleh karena itu, bisa kuliah di perguruan tinggi saja sudah menjadi keajaiban bagi saya, tapi hal tersebut tidak membuat saya menyerah akan keadaan. Saya buktikan dengan tahun pertama kuliah, saya lolos presentasi ke Jakarta dan menjadi pembicara terbaik pada ajang Aduja Genre Nasional. Selanjutnya, pada tahun 2020, saya menjadi juara dua putri Duta Generasi Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan di semester akhir, saya bersama teman-teman, Pik Erhamzanwadi, berhasil lolos pendanaan program Kemenwistek Dikti, yakni program pengembangan dan pemberdayaan desa. Di dalam kita menjalani kehidupan, setiap jenjang yang kita lalui ibarat kita naik tangga. Dari satu tingkat ke tingkat yang lain, dia butuh energi yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi untuk kita mencapai tujuan kita. Beberapa tahun yang lalu, pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Hamzanwadi sebagai mahasiswa baru. Dan hari ini adalah bukti dari tanggung jawab selama studi dan juga perjuangan kami melewati lika-liku dalam mencapai mimpi. Kami berdiri di sini bukan lagi sebagai mahasiswa, tapi sebagai wisudawan. Keberhasilan kami hari ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan Sipitas Akademika Universitas Hamzanwadi, dan juga orang-orang terdekat kami, seperti keluarga dan juga guru-guru kami. Dan selanjutnya, izinkan saya mewakili wisudawan Universitas Hamzanwadi tahun 2022, mengucapkan terima kasih yang paling tinggi kepada orang tua dan juga keluarga yang pada hari ini tersenyum bangga melihat kami, anak kebanggaannya, anak yang menjadi harapannya, sudah memakai toga dan bergelar sarjana. Teman-temanku wisudawan yang berbahagia. Tanggung jawab sebagai mahasiswa sudah selesai. Selanjutnya, ialah tanggung jawab kepada ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemanapun langkah teman-teman setelah lulus dari Universitas Hamzanwadi, saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang hebat. Mari kita tunjukkan bahwa lulusan dari Universitas Hamzanwadi adalah yang terbaik. Sampai jumpa teman-teman di masa depan yang cerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!